Lama tak berproduksi di terpaham pandemi pemirsa pengrajin kain tenun rang-rang di desa Seraya Tibur karena asam akhirnya memulai mendapat banyak pesanan. Kain tenun tradisional dengan bahan otentik alam tersebut mulai mendapat puluhan pesanan sejak dua bulan lalu. Terima kasih telah menonton! Sejak tahun 2003 ini tetap mempertahankan ketradisionalannya. Salah satunya tetap menggunakan pewarna alam dan kapas hasil alam di desa Seraya Tibur. Dalam proses pembuatan selembar kain, penenun membutuhkan waktu satu bulan. Mulai dari proses pemilihan kapas kualitas unggul, pemintalan benang, hingga pewarnaan yang harus diulang-ulang hingga mendapat warna yang diinginkan. Seluruh bahan warna menggunakan bahan alam yang ada di desa Seraya Tibur seperti delima, mengkudu, serta indigo. Cuaca terik di desa Seraya Tibur juga membantu mempercepat proses penjemuran benang untuk segera dapat dipintal. Tak hanya motif rang-rang, kelompok tenun ini juga membuat beragam motif bebali. Hanya saja motif rang-rang menjadi primadona yang paling laris dipesan. Jenis warna yang digunakan dalam motif rang-rang dibuat sesuai pesanan. Untuk harga per kain cukup bervariasi, mulai dari 200 ribu hingga 5 juta rupiah. Nah, kalau untuk tenunnya sendiri itu untuk satu lemar kain ya tergantung. Kalau dari awal proses ya kurang lebih satu bulanan. Contohnya kalau yang warna merah itu, benang itu dimordan dulu. Dikasih peminyakan, direndam 3 hari, 3 malam biasanya di sini. Kelompok tenun berharap pasca pandemi kerajinan tenun tradisional ini dapat kembali panggung. Dari Karang Asam Bali, Yunda Arista, AINUS melaporkan.